Intro Hai sesama manusia, selamat datang di channel mengenal manusia Di channel ini kita akan mengenal diri kita sebagai manusia dan belajar menjalani kehidupan di dunia ini dengan menjadi manusia yang positif Untuk episode pertama channel ini kita akan mengenali teori kepribadian dasar manusia yang tertua di dunia Teori ini dikembangkan oleh Hippocrates, seorang dokter dari era Yurani kuno Hippocrates membagi karakter manusia dalam 4 jenis yaitu koleris, sanguins, melankolis, dan plegmatis Dengan mengenali karakter kita sebagai manusia, kita akan mengenali apa kekurangan dan kelebihan diri kita sehingga kita akan bertindak secara tepat di setiap situasi Selain itu, dengan mengetahui tipe kepribadian seseorang juga bisa membantu kamu dalam memahami lawan bicara kamu Membantu kamu untuk bisa mengkondisikan sikap atau perilaku yang sesuai dengan lawan bicara kamu Oke, gak usah lama-lama, kita akan belajar satu persatu 4 jenis manusia ini Satu kata yang menggambarkan kepribadian koleris adalah kuat Koleris yang kuat merupakan tipe kepribadian yang tegas dan tipe seorang pemimpin Koleris sangat suka mengatur, suka petualangan, dan suka tantangan baru Dia juga memiliki ketegasan dalam menentukan keputusan, tidak mudah menyerah, dan tidak mudah mengalah Orang dengan karakter ini merupakan sosok yang ambisius, kompetitif, fokus dengan tujuannya dan sering menduduki posisi puncak dalam sebuah pekerjaan karena memang jiwa leadershipnya sudah terlihat secara alami Orang dengan kepribadian ini sebenarnya tidak pemarah Tapi mereka termasuk orang yang sangat tegas dan karena ketegasannya ini mereka sering disalahartikan sebagai orang yang suka marah Mereka merupakan orang-orang yang visioner dan tidak pernah kehabisan ide Secara garis besar berikut adalah poin-poin kekuatan dan kelemahan tipe koleris Kekuatan tipe koleris antara lain senang memimpin, membuat keputusan dinamis dan aktif Bebas, mandiri, dan berkemauan keras untuk mencapai sasaran Berani menghadapi tantangan dan masalah Prinsip mereka hari esok harus lebih baik dari hari ini Mencari solusi dengan cepat Terdorong dengan tantangan, mampu menentukan tujuan, dan mendelegasikan pekerjaan dengan baik Tidak begitu perlu teman Biasanya benar dan punya visi ke depan Unggul dalam keadaan darurat Sedangkan kelemahan mereka diantaranya Tidak sabaran, cepat marah, dan senang memerintah Terlalu bergairah atau susah untuk santai Menyukai kontroversi dan pertengkaran Terlalu kaku, kuat, dan keras Tidak menyukai air mata dan emosi tidak simpatik Tidak suka bertele-tele Sering membuat keputusan tergesa-gesa Cenderung memperalat orang lain Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya Workaholic atau cinta mati dengan pekerjaan Sulit mengakui kesalahan dan meminta maaf Tipe manusia selanjutnya adalah sanguins Satu kata yang menggambarkan sanguins adalah populer Sanguins yang populer merupakan tipe karakter kepribadian yang suka menjadi bahan perhatian Ingin selalu disenangi oleh orang lain dan menyukai popularitas Ia juga memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan senang menjadi pusat perhatian Seorang sanguins selalu senang dalam situasi yang gembira Pesta-pesta, berkumpul dengan teman-teman dalam kondisi yang ramai Mereka senang terhadap aktivitas kebersamaan yang menyenangkan Namun hidupnya tidak teratur Orang dengan tipe sanguins susah berkonsentrasi dan diajak serius Dan selalu cenderung memberikan keputusan yang berpikir pendek Sanguins merupakan karakter yang paling fleksibel dibandingkan ketiga temperamen lainnya Mereka termasuk orang people-oriented Dan sering mengajak orang lain untuk bekerja sama dalam kelompok Secara garis besar, berikut adalah poin-poin kekuatan dan kelemahan tipe sanguins Kekuatan tipe sanguins diantaranya Suka bicara, antusias, ekspresif, emosional, dan demonstratif Ceria dan penuh rasa ingin tahu Hidup di masa sekarang Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan Berhati tulus dan terkadang kekanah-kanakan Senang berkumpul, mudah berteman dan menyukai orang lain Senang dengan pujian dan ingin menjadi perhatian Menyenangkan, mudah memaafkan, atau tidak menyimpan dendam Mengambil inisiatif atau menghindari hal-hal atau keadaan yang membosankan Menyukai hal-hal spontan Sedangkan kelemahan tipe sanguins diantaranya Suara dan tertawa yang keras bahkan terlalu keras Membesarkan suatu hal atau kejadian Susah untuk diam Mudah ikut-ikutan atau dikendalikan oleh keadaan ataupun orang lain Sering meminta persetujuan bahkan hal sepele Pelupa, dalam bekerja, lebih suka bicara Cenderung tidak tepat waktu Mendominasi percakapan, suka menyela, dan susah mendengarkan dengan tuntas Sering mengambil permasalahan orang lain menjadi seolah-olah itu adalah masalahnya Egoistis alias suka mementingkan diri sendiri Sering berdali dan mengulangi cerita yang sama Konsentrasi ke how to spend money dibandingkan dengan how to save money Yang ketiga adalah tipe kepribadian melankolis Satu kata yang menggambarkan karakter melankolis adalah perfeksionis Tipe kepribadian melankolis yang sempurna merupakan tipe kepribadian yang memiliki karakter cenderung bersikap rapi, teratur, dan terencana Keunggulan mereka adalah mampu mempertimbangkan segala sesuatu dengan melihat hal-hal terkecil Secara penampilan fisik, orang dengan tipe melankolis selalu terlihat rapi, baju mulus, sepatu bersih, barang bawaan tertata rapi, buku tertata dengan rapi, tulisan rapi, dan sebagainya Orang dengan tipe ini bisa dilihat dari kondisi kamarnya yang rapi dan bersih Secara akademis, tipe melankolis tergolong pandai dan cerdas Orang dengan tipe melankolis suka mengatur orang lain Suka mengingatkan orang lain jika tidak sesuai Suka mengontrol semaunya sendiri Tidak mau kalah Bicaranya dingin Dan selalu ingin sesuai dengan aturan atau baku Mereka juga selalu ingin tahu dan mengejar jawaban sampai mendalam karena menginginkan kesempurnaan Orang melankolis cenderung pemalu dan curiga terhadap orang baru Sehingga mereka benar-benar mengetahui tujuan orang tersebut Mereka juga sering sensitif terhadap apa yang orang lain pikirkan tentang mereka Tidak seperti orang-orang sanguin, melankolis tidak suka mencari hal-hal baru dan petualangan Dan bahkan cenderung akan sangat menghindarinya Secara garis besar berikut adalah poin-poin kekuatan dan kelemahan tipe melankolis Kekuatan melankolis diantaranya Analitis, mendalam, serius dan bertujuan Berorientasi pada jadwal Artistik, kreatif dan sensitif Mau mengorbankan diri sendiri dan idealis Standar tinggi dan perfeksionis Tekun, rapi dan hemat Mencari solusi pemencahan masalah dengan kreatif Selalu menyelesaikan apa yang sudah dimulai Berteman dengan hati-hati dan menghindari perhatian dari orang banyak Mau mendengarkan keluhan, setia dan memperhatikan orang lain Sedangkan kelemahan tipe melankolis diantaranya cenderung melihat masalah dari sisi negatif Pendendam, muda merasa bersalah, murung dan tertekan Lebih mendekankan pada cara dibandingkan tercapainya tujuan Tertekan pada situasi yang tidak sempurna dan berubah-ubah Melewatkan banyak waktu untuk menganalisa dan merencanakan Standar yang terlalu tinggi sehingga sulit disenangkan Hidup berdasarkan definisi Sulit bersosialisasi dan cenderung pilih-pilih Sulit mengungkapkan perasaan dan memikir rasa curiga yang besar atau skeptis terhadap pujian Yang terakhir, kita akan mengenal tipe kepribadian plegmatis Satu kata yang menggambarkan kepribadian plegmatis adalah damai Plegmatis adalah pribadi yang mudah diatur Cenderung diam dan kalem Suka mengalah, memiliki rasa toleransi yang tinggi Ia juga mudah untuk disuruh dan selalu mau melakukan Suka mengalah dan tidak menyukai konflik Orang dengan tipe ini suka dengan kehidupan yang damai-damai saja dan tenang Apabila dia dapatkan pada suatu masalah Maka dia akan mencari solusi dengan cara damai dan diselesaikan dengan tenang Tipe plegmatis mampu bersabar dalam kondisi apapun Apabila disuruh untuk mengambil keputusan Mereka akan mengalami kesulitan dan cenderung menunda-nunda Manusia dengan temperamen ini cenderung pasif dan tidak begitu ambisius Secara garis besar, berikut adalah poin-poin kekuatan dan kelemahan tipe plegmatis Berikut adalah kekuatan dari tipe plegmatis Sabar, santai, tenang dan pendengar yang baik Tidak banyak bicara namun cenderung bijaksana Simpatik dan baik hati namun cenderung menyembunyikan emosi Penengah masalah yang baik Menyenangkan, mudah bergaul dan tidak suka menyinggung perasaan orang lain Bisa bekerja di bawah tekanan Senang melihat dan mengawasi, peduli dan mudah diajak damai Sedangkan kelemahan tipe plegmatis diantaranya Kurang antusias terhadap perubahan lingkungan Mudah takut dan khawatir Cenderung menghindari konflik dan tanggung jawab Keras kepala, sulit kompromi, kurang berorientasi pada tujuan Terlalu pemalu dan pendiam Kurang memotivasi diri, sering menunda atau menggantungkan masalah Dan tidak senang didesak Lebih suka menjadi penonton dibandingkan terlibat langsung Terkesan tidak memiliki impian atau pendirian hidup yang tegas Nah, setelah mengenal 4 tipe kepribadian Share dong di kolom komentar Apa tipe kepribadian kamu Dan sifat apa yang paling menonjol di dalam diri kamu Jangan lupa untuk dukung channel ini juga Dengan cara like, subscribe, berikan komentar positif Artikan lonceng notifikasi dan share video ini ke teman-teman kalian juga ya Sampai jumpa di channel mengenal manusia Dengan pembahasan yang lebih menarik Terima kasih telah menonton!